Silahkan Praksi Partai Demokrat. Pandangan umum Praksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura. Disampaikan oleh Santoso nomor anggota A-537. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pimpinan dan Anggota Komisi 3 DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya, yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua, serta bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami, Praksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas pandangan umum Praksi Partai Demokrat, atas pembahasan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi buronan sebagai bagian dari tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Sebagaimana diketahui bersama, proses diplomasi pembentukan perjanjian ekstradisi buronan antara Indonesia dengan Singapura telah diinisiasi oleh pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1973. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya penanggulangan dan penegakan hukum atas suatu tindak pidana yang terjadi di negara Singapura, mengingat Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia. Namun, pada prakteknya penegakan geografis tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dikarenakan Singapura menjadi negara tujuan pelarian para pelaku tindak pidana. Kekosongan hukum terkait pengaturan ekstradisi buronan Indonesia dan Singapura yang telah berlangsung selama 49 tahun tersebut memerlukan payung hukum guna memberi kepastian dalam penanganan tindak pidana. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 serta Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri yang saya hormati. Kerjasama di bidang penegakan hukum dengan pemerintah Republik Singapura merupakan hal penting yang harus segera diwujudkan. Selain untuk mempererat hubungan biletrar yang sudah terjalin baik, kerjasama ini juga merupakan salah satu bentuk peran aktif diplomasi Indonesia di dunia internasional. Pengesahan perjadian ekstradisi, buronan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura ini dapat dipandang sebagai suatu langkah progresif guna mempercepat proses eksekusi dan penanganan hukum oleh pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura. Di mana sebelumnya Indonesia harus meminta bantuan negara Australia melalui Red Notice karena Australia sudah terlebih dahulu menjalin kerjasama di bidang ekstradisi dengan negara Singapura. Pengesahan perjanjian ekstradisi, buronan ini diharapkan mampu memperkuat instrumen penegakan hukum Indonesia dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana, utamanya pelaku tindak pidana korupsi. Perjanjian ekstradisi buronan ini juga diharapkan mampu memberi efek jera serta mengantisipasi peluang muslihat pidana oleh para pelaku tindak pidana seperti halnya perubahan keluarga negaraan. Selain itu, pengesahan perjanjian ini juga diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan aset dan kerugian negara oleh para koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Seperti halnya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, oleh sebab itu diperlukan keseriusan dan komitmen pemerintah, utamanya di bidang pemberantasan korupsi, guna mengoptimalkan implementasi pelaksanaan perjanjian ekstradisi ini. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut, peraksi Partai Demokrat DPR RI memandang perlu untuk segera membahas RUU Perjanjian Ekstradisi Buronan antara Indonesia dengan Singapura. Untuk itu, peraksi Partai Demokrat menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura dan diteruskan ke proses berikutnya. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 serta Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri yang saya hormati, demikian pandangan umum peraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPR RI pada hari ini, kiranya DPR RI dapat terus melahirkan produk registrasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat, perjuangan demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Masih ada lagi, demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Wabilai topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 5 Desember 2022, Pimpinan Praksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSC, Sekretaris Marwan Cik Asan, MM, masing-masing ditanda tangani. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!